Cek cek Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan buat kalian yang baru bertemu dengan channel ini Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe Jika sudah, let's go to the topic Di awal film, kita dipilihatkan seorang anak perempuan yang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang ingin menangkapnya Kemudian ingin membunuhnya Dan film The Witch Part 1 pun dimulai Kemudian scene berpindah pada seorang pria tua yang sedang memberikan makan ternaknya Pria itu bernama Pak Go Dan saat Pak Go ingin masuk ke dalam rumah Terlihat dari kejauhan ada sesuatu yang berada di balik semak-semak Dan saat dia mendekatinya, ternyata itu adalah anak perempuan yang terlihat di scene awal tadi Anak itu bernama Jayo Dia adalah pemeran utama kita Kemudian Pak Go membawanya ke dalam rumah Dan memanggil dokter untuk memeriksanya Sepuluh tahun kemudian, terlihat seorang wanita yang berada di minimarket untuk minta makan ternak pada pemilik toko Dan dia adalah pemeran utama kita guys, yang sudah beranjak dewasa Namun, sang pemilik toko menolak untuk memberinya Tanpa semengetahuan sang pemilik Anak pemilik toko itu, kita sebut saja dia Mustafa ya guys, biar mudah untuk mengingatnya Mengambil makanan ternak itu dan kemudian diberikan pada Jayo Saat malam tiba, Jayo dan ibunya sedang memasak untuk makan malam Dan terlihat diberita harga ternak yang turun drastis Kemudian, ayah Jayo mengatakan ingin menjual semua ternak Namun ditolak oleh Jayo Karena harga pasar yang sedang turun Kemudian, Sin pun berpindah pada Jayo yang sedang mandi Dan terlihat di punggungnya ada sebuah tanda Ketika Jayo sedang mengerikan rambutnya Dia merasakan sakit di kepalanya yang sangat luar biasa Dan setelah itu, dia pun mencari informasi mengenai apa yang telah ia alami Keesokan harinya, Jayo berangkat sekolah bersama temannya Kita sebut saja Mimin Kemudian, Mimin menunjukkan sebuah brosur kompetisi pencari bakat Dan terlihat Jayo yang sedang memikirkan sesuatu Setelah itu, Jayo berniat untuk mengikuti kompetisi tersebut Dan kemudian, Jayo diwawancara untuk mengikuti kompetisi tersebut Dan siap untuk mengikuti kompetisi Saat kembali ke rumah, Jayo kembali merasakan sakit di kepalanya Dan tiba-tiba, kekuatan Jayo muncul Dan terlihat seorang pria yang sedang mengawasi rumah mereka Keesokan harinya, Jayo bersama Mimin pergi untuk mengikuti kompetisi Saat di kereta, mereka bertemu seorang pria Kita sebut saja Mamat Kemudian, Mamat menanyakan kepada Jayo Apakah kamu mengenalku? Jayo mengatakan tidak mengenalnya Dan tiba-tiba, Mamat mengayunkan tangan kepada Jayo Dan seketika membuat Jayo meneteskan air mata Saat Mamat pergi, ada seorang pria menabrak dirinya Karena tidak terima, Mamat pun menghajar pria itu hingga tewas Kemudian, dengan wajah yang seakan-akan tidak bersalah Mamat mengangkat mayat pria itu dan kemudian membuangnya keluar kereta Saat Jayo mengikuti kompetisi Terlihat seorang wanita dan seorang pria yang sedang menyaksikannya melalui televisi Si pria bernama Mr. Choi Dan si wanita bernama Dr. Baik Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukannya Hmm, sebenarnya apa yang mereka maksud? Ikuti terus ya guys, karena semuanya akan segera terjawab Dan saat pengumuman perempat final Ternyata, Jayo lolos ke perempat final Saat ingin pulang, Jayo dan Mimin dihadang oleh beberapa kelompok yang membawa mobil Dan berniat mengantar mereka berdua pulang Tetapi, lagak mereka seperti mencurigakan Dan memaksa, akhirnya Jayo dan Mimin memutuskan untuk naik taksi Saat Jayo menunggu taksi Tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata pria itu adalah mamat Dan dia mengatakan untuk segera pulang Karena orang tua kamu bisa saja mati Jayo pun berlali dan menyuruh sahabatnya untuk menelpon ayahnya yang seorang polisi Sampainya Jayo di rumah, terlihat ayahnya dan ayah sahabatnya sedang duduk bersama Kemudian, scene berpindah pada Dr. Baik dan Mr. Choi Yang sedang berdebat tentang Jayo Mr. Choi ingin membunuh Jayo Namun, Dr. Baik menyarankan untuk tidak ikut campur dan pergi ke Eropa Meninggalkan Korea Kemudian, Dr. Baik yang akan mengurus Jayo Scene kemudian berpindah pada Jayo Yang kembali merasakan sakit pada kepalanya Dan terlihat, ada beberapa orang yang memasuki rumah Jayo Dan kemudian memasuki kamar orang tua Jayo Seketika, Jayo pun merasakan kedatangan mereka Dan saat Jayo keluar, dia pun ditodongi pistol di kepalanya Ternyata, orang-orang itu adalah suruhan dari Dr. Baik Mereka semua datang untuk menangkap Jayo Mereka memaksanya untuk mengingat siapa dirinya Namun, Jayo mengatakan dia bukanlah orang yang mereka cari Akibatnya, mereka memaksanya dengan cara menyayat leher teman Jayo Karena sudah terdesak, akhirnya ini yang terjadi Kemudian, Mamat datang sambil bertepuk tangan Dan mengatakan pada Jayo, kau hebat sekali Sambil menanyakan apakah ingatanmu sudah kembali Namun, Jayo tetap tidak mengingat apa-apa Namun, terus dirisak oleh Mamat Dan tiba-tiba, terlintas sedikit ingatan dari Jayo Kemudian, Mamat mengatakan, ikutlah bersama kami Kalau tidak, mereka akan membunuh semua orang yang mengenalmu Dan akhirnya, Jayo pun ikut bersama mereka Kemudian, mereka sampai di suatu tempat Tempat itu adalah markas Dr. Baik Mereka memasukkan Jayo ke dalam sebuah ruangan Dan memborgolnya pada sebuah kursi Kemudian, Dr. Baik berbicara bersama Jayo di balik cermin Dan, Dr. Baik memerintahkan anak buahnya Untuk menyuntikan sebuah cairan kepada Jayo Seketika membuat Jayo mengingat semuanya Sampai-sampai meresakan sakit yang sangat dasyat pada kepalanya Dan saat Jayo sudah tidak tahan lagi Dr. Baik pun memerintahkan anak buahnya Untuk menyuntikan cairan penawar Yang membuat Jayo tiba-tiba merasakan tubuhnya membaik Dan sakit itu pun seketika menghilang Di samping itu, Dr. Baik pun mengatakan Hanya dengan suntik itu yang bisa menghilangkan sakit yang kamu rasakan Setelah semua yang terjadi Akhirnya, fakta mengenjutkan pun terungkap Bahwa sebenarnya, ingatan Jayo tidak pernah hilang Selama ini, dia hanya bersandiwara Seakan dirinya telah hilang ingatan Tapi sebenarnya, semua yang dia lakukan itu Hanya untuk menemukan Dr. Baik Dan mencari penawar dari penyakit yang dia alami Dan penawar itu hanya diketahui oleh Dr. Baik Dan tiba-tiba Jayo pun membantai semua orang di sana satu persatu Kemudian, saat Dr. Baik membelikan badannya Jayo pun berada di belakangnya Jayo menembak kaki Dr. Baik dan menanyakan Dimana formula itu Kemudian, scene berpindah pada Mamat dan timnya Yang sedang dihadang oleh tim Mr. Choi Kemudian, aksi tembak-tembakan pun terjadi Beralih pada Jayo yang sedang menyeret Dr. Baik Untuk menuju tempat formula itu disimpan Dan tiba-tiba Datang Mamat dan membuat Jayo terpental Namun, terlihat Jayo seperti tidak merasakan sakit sama sekali Seakan-akan, tidak terjadi apa-apa Dan Mamat menyumbungkan dirinya Kalau dia akan menghabisi Jayo Kemudian, pertarungan keren antara Jayo dan Mamat pun terjadi Setelah pertarungan selesai Jayo pergi ke rumah sakit menemui ibu dan ayahnya Kemudian berpamitan untuk pergi mencari seseorang Setelah itu, apapun yang terjadi Dia akan kembali lagi Saat dia pergi, temannya sedang menunggunya Saat temannya melihat dari jendela Jayo pun melambahkan tangannya Kemudian pergi dari sana Tiga bulan kemudian Terlihat Jayo yang sedang menemui kembaran dari Dr. Baik Kemudian meminta kembaran Dr. Baik Untuk membuatkan sebuah formula Yang dapat menyembuhkan secara permanen Dan film pun tamat Pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe Saya Admin Dalam Dunia Thanks for watching and say goodbye Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Terima kasih